Ya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tanggal 9 dan 10 Desember nanti Anies Baswedan akan berkunjung ke Sulawesi Selama ini Sulawesi Selatan Dan ibu kotanya Makassar Jadi, hal terpenting yang sebenarnya Kita lihat dari kedatangan Anies Di Sulawesi ini ya Jadi, semenjak deklarasi Capres oleh Partai Nasdem Anies sudah kedua kalinya ya datang ke Pulau Sulawesi ini Yang kemarin pertama di Palu ya, Sulawesi Tengah Kemudian besok ini ke Sulawesi Selatan di Makassar Jadi, kita akan membahas apa sebenarnya Keistimewaan dan spesialnya Pulau Sulawesi ini Jadi, sebenarnya Pulau Sulawesi ini adalah salah satu pulau Yang memang mengandung kisah sejarah yang cukup panjang ya Dimana banyak kesultanan dulu di area sini ya Dan kerajaan-kerajaan kecil dimana Di zaman kerajaan-kerajaan itu Ekonomi, peradaban, dan kemajuan dari masyarakatnya itu cukup hebat ya Cukup maju gitu Seperti masyarakat Sulawesi itu Sudah sangat hebat membuat kapal penisi gitu ya Apa ya, transportasi ke lautan ya saat itu Kemudian juga Tentang pengelolaan metal Atau jenis besi-besi, mineral gitu Jadi, di Sulawesi itu sudah banyak ya Tradisi sudah berjalan cukup lama Bahkan di dalam kitab La Galigo itu juga Yang berumur ribuan tahun itu ya Disebutkan tentang keris atau penempaan logam gitu Jadi, terkenal itu adalah kerislu Jadi, ada juga yang kemudian badik dan lain sebagainya Artinya itu adalah karya manusia yang memang itu Artifak dari kisah peradaban masa lalu di pulau Sulawesi Dan itu juga menandakan bahwa Pulau Sulawesi ini memang Kaya akan sumber daya mineral Jadi, berbagai macam mineral Seperti emas, nikel, besi, tembaga, paladium, uranium Itu ada di dalam tanahnya atau dalam buminya Terkandung Jadi, sejak zaman dahulu Mineral-mineral itu diolah Dan kemudian diperdagangkan Jadi, kita lihat juga dulu Portugis datang ke pulau Sulawesi ya Untuk mencari juga rempah-rempah dan logam Atau emas dalam artian Dan juga mungkin jenis mineral lainnya Seperti perak dan nikel gitu Untuk diperdagangkan gitu Karena fungsi mineral itu sangat banyak ya Untuk setiap peradaban bangsa-bangsa ya Dan juga pulau Sulawesi ini cukup kaya akan rempah Rempah-rempah dulu itu sangat mahal ya Seperti cengkeh, palah, kayu manis Dan juga tentu saja kelapa Jadi, kelapa di zaman kolonial itu cukup mahal harganya ya Berbeda hingga dengan hari ini ya Jadi, sebenarnya Pulau Sulawesi ini punya potensi yang cukup besar Namun, sayangnya Keadilan pembangunan itu belum terlihat gitu Jadi, ekonomi masyarakat di Pulau Sulawesi itu Kalau kita lihat Masih tertinggal lah Hanya beberapa daerah yang ada kemajuan Tapi juga tidak sebesar di Pulau Jawa atau Jakarta Jadi, memang ini adalah tugas Anis Baswedan sebenarnya Sebagai calon presiden Untuk mewujudkan keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Karena kita tahu banyak hingga hari ini Bumi Sulawesi itu dieksploitasi oleh pertambangan nasional ya Dalam artian ini investasi asing gitu Jadi, seperti tambang emas Kemudian, tambang nikel dan tambang tembaga Dan, apa ya Aktifitas pertambangan lainnya lah Itu, kemudian menghasilkan defisa negara yang cukup besar ya Hingga hari ini Begitupun ada perkebunan-perkebunan ya Dari perusahaan-perusahaan Baik itu BUMN Maupun investasi luar negeri gitu Nah, yang dibutuhkan masyarakat Sulawesi itu adalah Satu timbal balik yang cukup adil Sehingga keadilan sosial Itu bisa terwujud yang Sesuai dengan cita-cita Indonesia Jadi, masyarakatnya Kalau kita lihat memang Punya harapan besar terhadap Anies Baswedan Yang dianggap mampu Membangun satu keseimbangan Pembangunan dan Keadilan sosial Anies memiliki semangat dan komitmen itu Nah, kita kembali tentang kisah Pulau Sulawesi Ini adalah Apa ya Satu pulau juga yang sangat indah Jadi, Pulau Sulawesi itu memiliki keindahan alam yang cukup Luar biasa gitu Dan juga ses Apa Kekayaan sumber daya kelautan Maritim yang Juga luar biasa Jadi, Pulau Sulawesi itu banyak Gunung api Kemudian juga Apa ya Pulau-pulau ya Ratusan mungkin Sudah hampir seribuan ya Pulau-pulau di Sulawesi Yang itu memang cukup indah Dengan Apa ya Memiliki taman laut Atau Karang-karang Untuk Ikan-ikan gitu Dan Apa namanya Menjadi bagian dari Heart Coral Triangel Jadi, segitiga jantung Karang dunia Jadi, ini adalah Kekayaan sumber daya alam yang belum terkelola dengan maksimal Dan belum melahirkan Kesejahteraan ekonomi Yang normal gitu Jadi, memang Apa namanya Kita berharap memang Anies Melakukan Dialog Dan menyerap Aspirasi dari Warga Sulawesi Selatan Dan Apa warga ya Pulau Sulawesi pada umumnya Yang Kemungkinan Masyarakat di Luar Sulawesi Selatan Juga akan Datang ya Dan melihat Anies gitu Karena mereka fans Berat terhadap Anies Baswedan Jadi Apa ya Ini hal yang spesial Sebenarnya Karena memang Pulau Sulawesi itu Akan menjadi penyangga Ibu kota baru Ketika IKN itu Telah selesai Dan ditempati oleh Pemerintahan Indonesia Jadi Ini yang harus juga Apa Di manajemen dengan baik Sehingga Menjadi satu Kemajuan Ekonomi Dan sosial Bagi masyarakat Yang ada di Pulau Sulawesi Jadi Kita tentu saja Berharap Dan Kita yakin Anies memang Sungguh-sungguh Dan punya niatan Dan semangat Itu Yaitu Membangun Atau Mewujudkan Keadilan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Jadi memang Mudah-mudahan Tanggal 9-10 Masyarakat Bisa Bertatap Buka langsung Dengan Mas Anies Baswedan Dan bertanya Dan Kemudian Mencari Satu solusi Tentang Kemajuan ekonomi Kemajuan pendidikan Terutama ya Karena memang Pendidikan cukup mahal Hari ini Padahal Masyarakat Sulawesi Itu Ingin sekali Menempuh Pendidikan Yang tinggi Sehingga Ilmunya Yang dipelajari Di universitas Itu bisa Bermanfaat Bagi rakyat Banyak Di pulau Sulawesi Khususnya Sulawesi Selatan Jadi Kita berharap Acara besok Sukses Dan Kita lihat Juga memang Akan banyak Masa ya Akan banyak Masyarakat datang Mungkin Dari puluhan ribu Ratusan ribu Dan mungkin Bisa saja Jutaan ya Itu Karena memang Pulau Sulawesi ini Memang Secara elektoral Di Apa Lembaga-lembaga Surpay Itu memang Lebih Condong pada Anies Baswedan Jadi karakternya Cocok Mereka Melihat Figur Anies Baswedan Itu Yaitu Figur yang Ramah Apa Yang beradab Yang memiliki Ilmu pengetahuan Yang memiliki Apa namanya Moralitas Etikability Dan Tentu saja Memiliki Semangat Dan Keberanian Dan Mempunyai Prinsip hidup Nilai Yang Tegas Dalam Membela Kebenaran Dan Membela Orang-orang Tertindas Dan Kita doakan Dan semoga Acara lancar Dan kita doakan Terus Anies Baswedan Agar terus Bersemangat Dan Pantang Menyerah Dan selalu Sehat Dalam Lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Jadi Masyarakat Di Sulawesi Selatan Jangan lupa Tanggal 9 Dan tanggal 10 Desember Anies Baswedan Datang Ke Sulawesi Selatan Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih